Hari ini kita latihan ada padua, kemudian ada sedikit small side game tadi, kemudian ada 20 menit tadi taktik ya bagaimana antisipasi serangan dari Myanmar, kemudian bagaimana kita mengantisipasi juga kalau kita harus menyerang mereka. Optimis, semuanya pemain ingin mengakhiri pertandingan besok dengan hasil yang positif, artinya semua bertekad untuk berjuang. Kalau dari analisis staf pelatih, pemain-pemain Myanmar itu seperti apa dan lini mana yang diwasa dari? Mereka tim bagus ya, mereka juga kemarin bermain sangat bagus saat melawan Thailand, tadi sebelum berangkat kita juga sempat melakukan meeting dengan pemain semua, memberi informasi, video pertandingan mereka saat melawan Thailand. Mereka punya skill bagus, kerjasama bagus, compact defense-nya juga, kemudian kontra attack-nya sangat berbahaya. Mereka dua striker-nya sangat berbahaya, nomor 9 dan nomor 8. Dan itu kayaknya mereka yang main di tim nasi senior mereka. Strategi apa yang diterapkan oleh Louis Miller, pelatih tim nasi Rusia dalam menghadapi Myanmar? Strategi yang pasti kita akan menunggu mereka dulu, di square pertahanan kita, semua harus kembali ke posisi. Kemudian kita melihat kapan harus pressing dan begitu kita besar berbola, kita gantian kontra attack melalui sayap-sayap kita. Antisipasi penalti tadi kita setelah latihan juga ada sesi latihan penalti, karena besok kemungkinan besar kalau kita seri, kita langsung penalti. Ketuj pertemuan di awal di Pakancari, apakah itu jadi model yang cukup untuk melawannya? Yang pasti banyak berubah ya, apalagi tadi juga pelatih dari Myanmar juga bilang, menangan mereka waktu di coba 3-1 itu gak menjadi patokan dan jaminan, karena mereka menilai sekarang kita udah berubah memang. Dan patut kita atungi jempol juga buat kerja sama, kemudian perjuangan pemain. Kita bangga dengan mereka, mereka udah berjuang. Mungkin hasil ini sebuah proses, ke depannya semoga tim Nasrisa lebih baik. Setiap tiang gimana Pak? Setiap tiang kita lihat dulu, karena teman-tanya memang kondisinya belum 100% fit, karena pelatih minta siapapun yang main besok kita harus kondisinya 100%.